Saya elus-elus tuh ular tuh, begitu baca waduh kemudian masalah-masalah plagiasi yang menimpa pimpinan perguruan tinggi misalnya itu juga agak cukup rumit ya, pembuktian maupun penyelesaiannya ya di setelah-setelah kesibukan, di waktu-waktu senggang, libur ya saya biasanya gitu, ada di laboratorium eksperimen saya 3, 2, 1, dan eksen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Apa kabar sahabat Idjen dimanapun kamu berada? Kembali lagi di senior pengawasan bersama saya Ica dan rekan saya Nero Kan Nero, kali ini kita kedatangan tamu siapa kan Nero? Ya kita kedatangan tamu yang keren banget pokoknya Iya dong Bapak Mas Relatif, Inspektor 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Selamat datang Pak Selamat datang Pak Selamat datang Mas Nehru, Mbak Ica Ya apa kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat Baik terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk berbincang dengan kita disini Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu Pak Kita sebagai pembuka nih Kita penasaran dengan perjalanan karir Bapak selama di Idjen ini Sebelum Bapak menjadi Inspektor 4 Bapak dimana dulu sebelumnya nih meniti karirnya? Baik terima kasih Ica Saya itu pertama kali menjadi calon PNS itu tahun 88 Sudah lahir belum Ica? Alhamdulillah sudah Pak, tapi masih kecil Saya baru 2 tahun dulu Ya jadi tahun 88 Saya bergabung ke Inspektorat Jenderal Waktu itu masih bernama Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Terus saya masuk waktu itu berbekal ijazah SMA Jadi waktu itu ada cerita yang cukup menarik mungkin yang perlu saya ceritakan ya Boleh, boleh nih Pak Bahwa pada saat itu mungkin ya di era itu kan kita tahu ya pada saat itu kalau jadi PNS itu harus ada koneksi dan lain sebagainya Pada masa itu ya itu kan di masa-masa orde baru Nah kami waktu itu Alhamdulillah diberi kesempatan ya untuk mengikuti seleksi secara apa namanya secara fair gitu ya Diumumkan di surat kabar dan pesertanya tidak tanggung-tanggung Jadi ada 34 ribu peserta pada waktu itu Dan waktu itu yang diterima dari SD sampai SMA Jadi kalau ada teman-teman yang apa namanya Saya seangkatan dengan Pak Harsono kemudian Pak Sutro Itu angkatan pejuang semua Nah kemudian dari situ kita meningkatkan level pendidikan sendiri ya berusaha ya Karena orang tua hanya bisa membiayai kita sampai SMA Kemudian kita bekerja dan kita melanjutkan pendidikan secara mandiri Dan pilihannya waktu itu kampus pendidikan tinggi yang terjangkau hanya universitas terbuka Dengan biaya yang terjangkau dan sistem perkuliahan jarak jauh yang memungkinkan kita untuk tetap melaksanakan tugas Akhirnya kami kuliah banyak kan bareng-bareng tuh kuliah di UT ya Dan Alhamdulillah meraih S1 kemudian S2 kita dapat beasiswa dari programnya Star Project ya Setahun tahun 90 eh sorry tahun 2008 sampai 2010 Ya teman-teman banyak yang berkesempatan menempuh program S2 Nah menjadi auditor itu di 2004 saya dilantik Sebenarnya agak terlambat dibanding star teman-teman seangkatan saya yang mulus-mulus gitu ya Saya 2004 baru Alhamdulillah Dibri Amanah jadi auditor pada waktu itu Dan kemudian tahun 2020 ya Dibri Amanah menjadi inspektur 4 di Zen Kemendikbud Ketika menjadi seorang auditor ada pengalaman menarik gak Pak selama menjalani sebagai seorang auditor Tentu banyak ya kita tahu kan kalau tugas auditor itu keliling ke daerah Mulai dari karakter budaya setiap daerah yang berbeda-beda Karakter manusia yang berbeda-beda Itu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita Dan kadang menjadi unik dan lucu gitu ya Ketika kita membandingkan dengan kebiasaan kita Contoh di Papua ya kan Kalau kita menanyakan dokumen sama orang Papua gitu kan Pak atau kita menanyakan pejabat lah katakannya Bapak ini ada gitu kan Misalnya Pak Frans ada Oh ada Bapak gitu kan Ada Bapak besok gitu Ada Bapak sebentar lagi misalnya gitu Jadi adanya itu pakai koma kalau disana Tapi selalu dijawab ada Atau ada Bapak tahun depan Jadi pola ininya pola kalimatnya berbeda dengan Ya tapi itu unik ya Dan itu menurut saya sesuatu yang bagus Tetapi mungkin bagi-bagi yang tidak biasa dengan bahasa itu Menjadi sesuatu yang lucu gitu Padahal itu wajar dan merupakan kekayaan dari tanah air kita Nah kalau dari sisi tempat ya tentu banyak loh tempat-tempat yang eksotik yang kita kunjungi Terus juga pengalaman yang menegangkan ketika kita bertugas menjadi auditor Ketika saya harus mengunjungi sebuah lokasi yang pulau ya Yaitu di daerah Bima ya Di daerah Bima Nah pulau itu kecil Untuk menjangkau nya kita harus naik perahu ya Perahu nya perahu tradisional begitu kan Terus untuk naik ke atasnya kita harus meniti Meniti bukit terjal gitu ya untuk sampai ke atasnya Dan di atasnya itu juga Diketahui sebagai populasi ular Ular khusus disitu ularnya belang hitam putih gitu Tapi kelihatan seperti jinak Tapi setelah saya baca internet Ternyata itu ular paling berbahaya di dunia gitu Jadi hanya ular itu memang hanya menyerang disaat dia terdesak Tersakiti gitu kan Jadi saya lus-lus tuh ular tuh begitu baca waduh Kira-kira itulah ya pengalaman yang pernah saya rasakan Baik Pak sekarang kita beralih ke bidang pengawasan Objek pengawasan dari Inspektorat 4 ya Salah satu objek pengawasannya itu kan didikti Ristek Dan salah satu program prioritasnya itu Kampus Merdeka ya Pak ya Untuk Kampus Merdeka ini bagaimana sih Pak Pengawasannya apa yang dilakukan selama ini Baik kita kan tahu bahwa Mas Menteri ya Mas Nadi Makarim Selama beliau menjabat banyak inovasi yang beliau lakukan Artinya memang beliau dibeliin mandat oleh Pak Presiden Jokowi Untuk melakukan perubahan di Kemeni ini Sehingga banyak sekali terobosan-terobosan kebijakan Di antaranya yang fenomenal adalah Paket kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Nah terkait Kampus Merdeka juga ada beberapa paket kebijakan ya Misalnya ada apa namanya Pemberian kesempatan belajar di luar prodi Selama tiga semester misalnya untuk para mahasiswa Kemudian juga ada juga apa Peningkatan akreditasi ya Atau pemberian akreditasi secara otomatis Kepada satuan pendidikan tinggi Dan itu merupakan terobosan-terobosan kebijakan Nah tugas kita selaku APIP Tentu mengawal kebijakan itu Karena APIP itu Mbak Ica, Mas Nehru ya Kita sebagai APIP Inspektorat Jenderal Kemendikbud itu Di dalam PP60 ya Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah Itu digolongkan sebagai APIP Aparat pengawasan internal pemerintah Nah APIP itu sendiri memiliki peran ya Seperti apa perannya Dia ada di pasal tiga ya Kalau saya tidak salah di PP60 tersebut Jadi salah satu wujud dari lingkungan pengendalian yang baik Diantaranya adalah terwujudnya peran APIP yang efektif Nah bagaimana wujud peran APIP yang efektif itu Itu ada di pasal 11 Di pasal 11 di PP60 disebutkan bahwa APIP dapat dikatakan Dapat mewujudkan peran efektif setidak-tidaknya satu Mampu memberikan keyakinan yang memadai Terhadap ketatan Kemudian kehematan Efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsi instansi pemerintah Yang kedua Kita harus Sebagai pemberi peringatan dini Atau early warning system Dan juga mendorong Penerapan manajemen risiko Di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan Nah atas dasar itulah Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat Assurance Penjaminan Ada audit Ada review Evaluasi Pemantauan Atau yang bersifat consulting Seperti pendampingan-pendampingan Terkait SPIP Risk management Dan lain-lain Nah semuanya itu Bagian juga yang kita implementasikan Dalam mengawal kebijakan kampus merdeka Selama Mengawasi atau melakukan audit Di program kampus merdeka Pernah ada masalah Maksudnya Masalah yang memang Rumit lah Istilahnya yang pernah dialami Oleh inspektorat 4 Kalau masalah Pasti ada ya Tetapi Dengan Komitmen kita bersama Dan Kita bersinergitas Dengan Sesama auditor Beruntung juga Di inspektorat 4 Ada auditor utama Yang mantan inspektor Ada pemarah Lus penggabdian Sekarang bergabung Pak Poh Jadi kita makin kuat Tentu Masalahan rumit Di pendidikan tinggi Banyak mas Misalnya Soal pemilihan rektor Itu kan seringkali Berwujud Ada kekisruhan Di dalamnya Kemudian Masalah-masalah plagiasi Yang menimpa Pimpinan perguruan tinggi Misalnya Itu juga Agak cukup rumit Pembuktian Maupun penyelesaiannya Kemudian Masalah Sarana-perasarana Pembangunan sarana-perasarana Yang melibatkan Yang perdanaannya Berhasil dari loan Atau pinjaman luar negeri Itu kan kita diikat oleh aturan Loan Maupun aturan perpres kita Di samping itu Kita juga harus memastikan Bahwa Karena itu pinjaman Maka penggunanya itu harus Taat Tidak merugikan negara Nah itu yang harus kita jaga Nah Dalam praktiknya Seringkali Ada persoalan-persoalan Di dalam Hal Pengadaan Seperti itu Yang Yang harus Membutuhkan review kita Tetapi kemudian Hasil review kita pun Tidak sepenuhnya Diterima oleh Negara Atau agensi Pemberi pinjaman Padahal kita lakukan itu Dalam rangka Kehati-hatian Nah Kalau untuk Objek pengawasan Inspektorat 4 ini sendiri Pak Kan ada Dikti, Ristek, dan Vokasi Antara ketiga Bidang itu Antara Dikti, Ristek, Vokasi Ada perbedaan treatment Enggak Pak? Atau perbedaan strategi Dalam Mengawasi Tiga objek itu? Oke Pada prinsipnya kan Yang namanya Pengawasan Itu Generic ya Artinya Apa namanya Audit Itu Ada sesuatu yang baku Gitu ya Kemudian Jenis-jenisnya saja yang berbeda-beda Gitu ya Ada Kemudian ada review Dan lain sebagainya Sebenarnya kalau dari Sisi Metode ya Atau pendekatan saja yang berbeda Manakala kita Melakukan pengawasan Di bidang pendidikan tinggi Kemudian di Bidang pendidikan Vokasi ya Tetapi Sebenarnya ini kan ini ya Dua rumpun yang Yang sama-sama pendidikan tinggi ya Meskipun satunya Vokasi Satunya Perguruan tinggi Non-vokasi Katakan seperti itu Tetapi Keduanya adalah Rumpun pendidikan tinggi Sehingga Disana berlaku yang namanya Tridharma Perguruan tinggi Dan itu salah satu fokus kita Memastikan bahwa Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi Ya itu Dilaksanakan Kemudian juga Kalau soal Ristek Atau Penelitian ya Yang kita yang baru itu kan Tentang Riset dan teknologi Nah Kebetulan Di Di Jendikti sendiri Itu sekarang sudah ada Namanya Direkturat baru Mas Nehru Namanya Direkturat Penelitian dan pengabdian Pada masyarakat PLT nya Baru diisi oleh PLT Pejabatnya Dan Tetapi Yang jelas Itu akan Menjadi Pelaksana ya Apa namanya Tugas pendidikan tinggi Di bidang Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Dan kita Mengawal ya Terutama Kan di dalam Di PTN itu Ada namanya Dana BOPTN Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Nah Ada yang Untuk Penelitian Dan ada yang Non penelitian Nah khusus yang BOPTN Penelitian Ini yang kemudian Dikelola oleh Salah satunya Direkturat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Pak Kalau bicara Bicara tentang Riset Dan teknologi Berbenturan gak sih Pak Tugasnya sama BRIN Karena kan memang Sama-sama Risetnya gitu Riset batu Batu-batu Apa gitu-gitu Saya rasa enggak ya Karena koordinasi Tetap jalan Artinya Intens sekali ya Saya lihat Teman-teman Di Dikti Ristek Dengan BRIN Di tahap-tahap Mereka Mengkonsolidasikan dirinya Masing-masingnya Ketika Satunya ada di BRIN Dan yang satunya Lagi ada di Dikti Tentu Mereka akan Berkolaborasi Dan berkoordinasi Dalam rangka Mewujudkan Sebuah iklim Penelitian Pengabdian masyarakat Yang Baik lah Yang memberikan Manfaat nyata Bagi masyarakat Iya Pak Jadi kan Inspektorat 4 ini Sebenarnya Enggak juga Berjalan sendiri ya Dalam Melakukan audit Mungkin pada saat-saat tertentu Membutuhkan sinergisitas Dengan Tempat lain Apalagi kayak Kami dengar juga Beberapa kali Inspektorat 4 Melakukan event Kegiatan untuk Memperkuat sinergisitas Dengan SPI PTN ya Satuan Pengawas Intern Sebenarnya Sejauh apa peranan SPI PTN itu Pak Dalam memperkuat Pengawasan juga Dan juga Kenapa sinergisitas itu Diperlukan Oke Yang pertama SPI PTN Itu adalah Salah satu organ Organ yang wajib ada Di dalam sebuah Organisasi PTN Selain Rektor Kemudian SPI Kemudian Senat Itu adalah Organ yang wajib ada Yang fungsinya adalah Salah satunya adalah Melakukan pengawasan Nah Kemudian yang terlibat Di dalam pengawasan internal Kita bicara Pengawasan internal Pendidikan tinggi Itu juga Itu juga Untuk Di Apa Internal mereka Yang setiap hari Day by day Melakukan pengawasan Dalam satu atap Tentu adalah SPI Gitu kan Kita Kita Adalah Apip Pengawasan internal Tetapi Terpisah Dalam arti Kita Tidak Melekat Di sana Artinya kita Tidak setiap saat Berada di sana Sehingga Pengawasan yang kita Lakukan Dengan pengawasan yang Dilakukan SPI Tentu berbeda Nah Tetapi Kita harus memastikan Bahwa Kita saling Menguatkan Jadi Apapun Kan di dalam Konsep Pengendalian internal Ada yang dikenal Dengan konsep Three lines of defense Mas Nehru Mbak Ica Jadi Tiga lapis Pertahanan internal Lapis pertama itu Management Rektor Sampai ke jajarannya Yang melaksanakan Operasional Management sehari-hari Kemudian di lini Kedua Ada SPI Dan di lini Tiga Ketiga itu Baru kita Apip Semuanya melakukan Kegiatan yang sifatnya Assurance Artinya penjaminan Penjaminan Bahwa Pelaksanaan tugas Dan fungsi Dilakukan Sesuai dengan Ketentuan Nah Mengapa kita Belum bersinergisitas Karena Itu tadi Fungsi Yang Keduanya Memiliki fungsi Pengawasan internal Yang sama Tetapi SPI PTN Memiliki Kelebihan Karena mereka Bisa lebih Dekat Gitu ya Dengan obyeknya Maka kita harus Terus Menjalin Koordinasi yang baik Dengan mereka Saling menguatkan Artinya Pada saat Pelaksanaan Kita dapat Menggunakan Hasil pengawasan SPI Sebagai Informasi awal Dari pengawasan Yang akan dilakukan Oleh Inspektorat Jenderal Buk Kayak gitu Maham gak Kurang lebih Glebihan Kalau tadi kan Kita bicara Substansial Mungkin yang ringan-ringan Berat banget Sebagai seorang Manusia Tentu Inspektor juga Punya hobi Saya yakin Iyalah Hobi Seorang Inspektor Pak Mas Rulatif Di rumah Atau Empat lain Oke Saya punya hobi Yang Dari Saya masih Remaja Dari saya masih SMP Hobi saya itu Elektronika Nordel Itu sebuah Aktivitas Mengasihkan Buat saya Nah Dari aktivitas Elektronika Itu Kemudian Saya juga Mengemari Radio Amatir Jadi Dan Karena Itu pun Eksperimen Jadi kita merakit sendiri Menggunakannya Untuk berkomunikasi Dan Akhirnya Kita Diwajibkan Untuk bergabung Ke Yang namanya Orari Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Jadi saya Anggota orari Gitu ya Ya Di selasalah Kesibukan Di waktu-waktu Senggang Libur Ya Saya biasanya Gitu Ada di Laboratorium Eksperimen Saya Ada ruang Saya Saya Bisa Bisa betah Di sana Berjam-jam Entah itu Mencoba Sesuatu Ya Atau Ya Kalau berkomunikasinya Sini agak jarang Sih Artinya Kalau Orari Itu Eh Orari Pake radio Rik Itu ya Yang Ada kodenya Itu kan Ya Betul Jadi Macem-macem Tergantung jenisnya Tapi Yang kebetulan Saya suka Memang Yang buatan Sendiri Jadi kita Membuat Di jalur 80 meter Band Mampu di 40 meter Band Nah itu Komunikasinya Dunia Mbak Internasional Jadi Kita bisa Melatih Kemampuan Bahasa Inggris Kita juga Gitu kan Bertemu Dengan Sesama Rekan Amati Radio Dari seluruh Dunia Kira-kira Saya Cuma Lingkupnya Gak Gak Terlalu Jauh Gitu Tergantung Sekali lagi Tergantung Jenis Frekuensinya Dimana Kemudian Jenis Transmitter Seperti Apa Gitu Kan Jadi Kalau Kalau Yang bisa Digunakan Untuk Berbicara Sampai Ke Seluruh Dunia Katakan Itu Di High Frekuensi Frekuensi Tinggi Nah itu Kan Mengandalkan Pantulan Ionosphere Sehingga Dengan Daya Yang Tidak Terlalu Besar Kita Bisa Menjangkau Pancaran Seluruh Dunia Gitu Mas Terus Hobi Lainnya Baca Saya Hobi Membaca Jadi Hobi Membaca Koran Sebenarnya Kalau Buku Koran Saya Dulu Sekarang Karena Ada Internet Aja Koran Agak Tersingkirkan Kita Juga Beralih Membaca Berita Secara Kalau Dulu Saya Maniak Koran Artinya Menariknya Waktu Saya Kecil Orang Tua Itu Kan Kalau Pulang Yang Dibawa Dua Yang Sering Dibawa Dan Kita Tunggu Tunggu Anak Anak Nih Kami Lima Bersaudara Kalau Ayah Pulang Naik Motor Yang Sering Dibawa Itu Susu Ultra Jaman Dulu Ya Dapat Susu Mungkin Pegawai Jaman Dulu Supaya Gijinya Bagus Diberikan Susu Susunya Itu Tidak Diminum Ayah Saya Dibawa Pulang Kemudian Bawa Koran Saudara Saudara Saya Yang Lain Nyerbunya Susu Saya Tidak Suka Susu Dari Kecil Jadi Akhirnya Yang Saya Tanyain Koran Jadi Koran Yang Saya Ambil Korannya Namanya Suara Karya Kalau Dulu Pegawai Pemerintah Ayah Saya Dulu Di Bank Pemerintah Di BRI Pegawai Kecil Di BRI Dapatnya Korannya Suara Karya Itu Yang Jadi Bacaan Saya Atau Kalau Ketetangga Baru Baca Poskota Dulu Ada Doyok Ada Korannya Itu Ada Lembaran Bergambar Cerita Cerita Macem Cerita Jaman dulu Kayak Sahur Sepu Gitu 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 Ada Kalau Berita Serius Dulu Saya Senangnya Berita Olahraga Bukan Berita Serius Berita Olahraga Saya Senang Juga Olahraga Jadi Selain Kalau Dulu Kita Dengar Siaran Bola Itu Kalau TV Jarang Siarin Langsung Tapi Dulu Yang Namanya RRI Menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Itu Baik Itu Dulu Serikata Itu Kan Siaran Pandangan Mata Di RRI Itu Saya Hobi Itu Rame Sendirian Sudah Menekati Gawang Luar biasa Kalau Tadi Hobi Bapak Sampai Kancah Internasional Tapi Kita Degar Juga Kalau Untuk Pelatihan Audit Sampai Kancah Internasional Bapak Pernah Sampai Ke New Zealand Dan Amsterdam Untuk Menimpa Ilmu Alhamdulillah Mas Nehru Kantor Kita Memfasilitasi Ijen Kemedikbud Christech Itu kan Selalu Berkomitmen Untuk Meningkatkan Kompetensi Teknis Para auditor Para pegawai Khususnya Para auditor Saya Memang Berkesempatan Alhamdulillah Mengikuti Kegiatan Diklat Pertama Di Amsterdam Tadi Disebut Itu Diselenggarakan Oleh Institute Of Internal Audit IEA Organisasi Audit Internal Internasional Kebetulan Chapter Belanda Kita Belajar Di Amsterdam Short Kurs Selama 7 Hari Tentang Pengawasan Interen Gitu Nah Kemudian Di New Zealand Kita Ikut Apa Tema Diklatnya Pada Waktu itu Adalah Khusus Tentang Pengawasan Pendidikan Jadi Kita Belajar Tentang Bagaimana Pendidikan Di New Zealand Kemudian Bagaimana Mekanisme Pengawasannya Baik Yang Dilakukan Oleh Pengawas Sekolah Kalau Di Kita Yang Sifatnya Supervisi Maupun Yang Dilakukan Oleh Otoritas Pengawasan Interen Seperti Apip Di Kita Kemudian Selain Kedua Negara Itu Saya Juga Pernah Ikut Alhamdulillah Kita Pernah Ikut Workshop Internasional Di Singapura Belum Lama Itu Tahun 2019 Akhir Ya Nah Disana Kebetulan Dari Kemendikput Alhamdulillah Saya Yang Ditugasi Pada Waktu Itu Oleh Pak Tamrin Pak Ses Nah Itu Pengalaman Menarik Juga Disana Kita Bertemu Dengan Para Auditor Dari Negara Negara ASEAN Asia Maupun Australia Nah Disana Kita Belajar Tentang Bagaimana Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terutama Di sektor Pendidikan Di masing-masing Negara Kita Berbagi Pengalaman Ya Tentang Itu Kemudian Kita Juga Melakukan Side Visit Ke Beberapa Tempat Di Singapura Terus Kita Diminta Menceritakan Pengalaman Kita Ini Hebatnya Diklat Di Sana Seperti Itu Ya Jadi Kita Diajak Side Visit Kemudian Besoknya Kita Ditanya Gitu Apa Yang Kamu Lihat Di Sana Dari Sisi Substansi Yang Kita Sedang Pelajari Kira-kira Bagaimana Analisa Kamu Menarik Juga Alhamdulillah Kita Bersyukur Pimpinan Kita Selalu Komit Mudah-mudahan Kedepan Akan Ada Lagi Ini Pandemi Stop Kangen Juga Di Kelat Keluar Negeri Banyak Hal Yang Luar Biasa Yang Apa Pengalaman Pengalaman Yang Menarik Jadi Seorang Auditor Dan Seorang Spektur Di New Zealand Kita Di Massey University Jadi Itu Keren Mudah-mudahan Mas Nehru Amin Ya Allah Mudah-mudahan Dapat Kesempatan Kesana Ya Amin Jadi Kebetulan Pagi ini Saya Abis minum Jamu Jamu Jadi Saya Dengar-dengar Katanya Bapak Juga Emang Jadi Gini Saya Kan Juga Punya Keluhan Kesehatan Saya Memang Sering Mengkonsumsi Teh Bajakah Namanya Itu Minuman Dari Kalimantan Kayu Kayu Tanaman Akar Bajakah Kayu Dari Kalimantan Yang Konon Katanya Sangat Manjur Untuk Mengobati Pengobatan Tumor Cancer Kayak gitu Saya Punya Tiroid Yang Membesar Jadi Saya Coba Treatment Pakai Herbal Mudah-mudahan Jadi Perantara Kesemuan Jadi Itu Kenapa Saya Mengkonsumsi Teh Teh Herbal Setiap Hari Saya Minum Jamu Gajah Mada Mbak Echa Sari Ayu Sari Ayu Beres Kencur Ya Luar biasa Sekali Bincang Siniar kita Di hari ini Luar biasa Sekali Terima kasih Pak Masrul Atas Waktunya Yang Luar biasa Luar biasa Dan berharga Banyak Yang kita Dapat Dari Pembincangan Sayangnya Waktu Jua Yang Memisahkan Sudah 30 menit Ternyata Kita Berbincang Lagi Di Lain Kesempatan Dengan Bintang Tamu Yang Luar biasa Lainnya Saya Nehru Dan Saya Icha Kita Akan Bertemu Lagi Lain Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya